Benda mudah, tapi ramai yang salah. Dan yang paling penting, guys. Paling penting, guys. Baik di bandar atau dalam hutan. Paling penting. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Bagaimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan dijawabkan dari segala merabah yang malapetaka, bencana, dembala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alright, guys. Sekali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian daripada channel Tuan Hutan. Linknya di deskripsi. Teman-teman support terus dengan nonton video-videonya. Okay, di sini kita akan melihat ilmu asas berkemah dalam hutan. Tuan Mejar Fitri, guys, siap? Jadi kita insyaAllah akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak di sini. Tak apa-apa lama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Siapa yang rasa dah pandai berkemah dalam hutan, tak payahlah tengok video ni. Okay. Siapa yang nak belajar tentang cara berkemah dekat dalam hutan, tengok video ni sampai habis. Sebab saya akan ajar satu demi satu. Jom. Okay. Wah, syo'ah dua kemah macam ni kan. Oh, duduk tepi air, air tujun. Tapi sebenar-benarnya, siapa yang buat kemah macam ni, membahayakan dirinya dan keluarganya. Wow. Guys, nampak ni? Ini semua kesan kepala air tau. Oh, betul. Jadi, elok yang saya buat kemah tepi ni. Ini boleh hanyut buta-buta je. Okay. Kesan kepala air, kita boleh kesan dengan dua cara. Yang pertama, daripada sampah-sampah hutan begini. Ataupun kesan air yang ada di batu-batu. Tanda-tanda. Saya tunjuk. Ini kesan sampah. Tengok kesan batu. Kesan kepala air, kita boleh tengok dekat batu. Contoh macam ni. Nampak tak? Dia ada garisan. Kawasan berlumut tu, air tak naik. Tapi kawasan macam ni, air akan sampai tinggi ni, keluar kepala air. Nak tahu betul-betul, tengok dekat daun-daun pula. Tengok daun-daun ni. Daun-daun ni semua condong. Kesana, sebab kesan air. Okay. Sama juga di keliling. Video tolong tengok tunjuk. Ujung-ujung tu. Okay. Tu ada sarang tu. Jangan berkemah dekat kawasan ni pula. Jadi, tadi saya dah ajar, jangan dekat dengan air. Lebih-lebih lagi, yang ada kepala air, dan tanda-tanda kepala air. Setuju dekat tu. Okay. Katakanlah anda di tengah-tengah hutan. Katakanlah anda di tengah-tengah hutan. Bukan hutan rekreasi ni. Kemudian anda nak cari tempat berkemah. Okay. Tengok kawasan keliling ni, pada saya, tempat ni saya boleh buat kemah. Dua cara kemah. Antara kemah yang kita nak pasang pacar macam tu, ataupun yang kita gantung. Tak kisahlah mana-mana kemah, ataupun hemok gantung yang kamu nak guna, pastikan guna teknik-teknik ini. Yang pertama sekali, apabila anda nak pilih tempat ini untuk, untuk dijadikan tempat anda bermalam, tidaklah anda duduk melutut. Tengok, melutut dulu. Apa yang anda nak tengok kat sini? Pertama, pastikan keliling ni, tidak ada lubang-lubang binatang. Bang, tak pasal-pasal kalau tu malam, kadang-kadang kena ada binatang datang. Yang kedua, anda nak tengok laluan-laluan binatang. Track-track binatang. Ada tak track-track binatang yang menghala ke arah sini? Kita tengok keliling. Okey. Yang ketiga, tengok ada tak sarang semut ke? Okey. Busut semut ke? Okey. Jangan dalam hutan, kalau kena semut, semua api, semua gatal cukup. Oh, gatal betul. Tak sesuai kita nak tidur, nak duduk sini. Betul. Lubang-lubang, kena perhati, lubang ular, lubang tikus. Okey. Itu untuk melutut. Okey, bila tengok, okey, katakanlah, okey, Alhamdulillah, tempat ni tak ada semua tu. Kan? Baru kita berdiri. Teknik yang kedua. Apa yang kita nak tengok tu berdiri? Yang pertama, anda kena tengok jarak penglihatan anda. Berapa jauh daripada tempat kemah ni? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu sangat-sangat penting. Jarak penglihatan daripada tempat anda nak letak kemah ataupun pacar emok. Okey. Lepas tu, yang kedua, anda pastikan tiada laluan gajah ke laluan binatang-binatang liar. Tadi binatang-binatang kecil. Ni kita nak tengok, ada tak binatang-binatang besar? Laluan dekat sini. Nak tengok tak susah? Tengok dekat lipi pokok. Ada tak kesan-kesan gajah garu ke kuku rimau ke beruang ke apa ke? Jauhkan. Maksudnya, kalau ada tu semua, kita tak boleh duduk sini. Dapat takkan tu dulu. Yang ketiga, yang ni sangat penting. Ramai orang dah terkena waktu berkemah ataupun duduk dalam hutan. Tengok atas. Betul. Sebelum nak pilih tempat ni jadi tempat berkemah, tengok atas dulu. Ada tak sarang tebuan ke, sarang lebah ke, ranting-ranting kering, dahan-dahan kering. Sangat-sangat bahaya. Betul. sebab ramai dah terkena terkena himpap dengan dahan-dahan kering dan ranting-ranting kecing. Sebab ranting-ranting ni, kalau bila angin tiup, walaupun ranting tu kecik, tapi bila dia jatuh daripada atas, laju. Betul. Dan boleh menikam dan membahayakan kita dekat bawah. Allah. Dapat tu, teknik 1, 2, 3 tu. Nak lagi tak ilmu-ilmu hutan? Saya nak tambah lagi ni. Ini baru part 1. Okay? Untuk berkemah, ini baru part 1. Kita sambung, video akan datang, tapi tekan like, komen pengalaman anda berkemah dan hutan dan juga share video ni sama ramainya sehingga anak-anak kita di sekolah rendah pun tahu betul, betul. Asas-asas hutan seperti ini. Okay? Jumpa video depan. Atuk Nenek Tumpang Kencing. Eh, mana ada Atuk Nenek aku dalam hutan ni? Atuk Nenek aku kat kubur. Kan? Ha? Cara kencing dalam hutan. Benda mudah, tapi ramai yang salah. Okay? Bagi saya ajar lah. Mudah-mudah je. Yang pertama, janganlah kencing dekat air. Betul. Yang kedua, jangan kencing dalam air. Elok je berendam lepas tu kencing. Kenapa? Air kencing anda tu, nanti bakteria-bakteria boleh masuk kat tempat lubang kencing. Okay? Haa. Yang ketiga, kan? Kalau nak kencing, eh ada pacat. Wah, nak pacat. Comel. Haa tu. Belalah. Apa tu? Haa. Nyo kita belalah. Okay. Yang ketiga, nak kencing, kencing di batu-batu. Jangan terus di air. Okay. Kalau dia tengah-tengah hutan, buat macam ni je. Ni. Nak kencing? Buatlah lubang sikit. Kencing. Itu kambus balik. Jangan jadi pengotor sangat. Betul. Yang keempat, jangan kencing kat perdu-perdu. Perdu-perdu pokok, jangan kencing. Yang kelima, jangan kencing kat lubang-lubang. Lebih-lebih lagi, lubang-lubang yang ada binatang. Ular, tikus. Lubang tikus, lubang ular. Macam-macam jenis lubang-lubang landak lagi. Okay. Dan seterusnya, kalau dah nampak laluan semut macam ni, janganlah pergi kencing kat dia, anaknya nanti. Okay. Dapat takat ilmu untuk kencing dalam hutan. Dan yang paling penting, guys. Paling penting, guys. Baik di bandar atau dalam hutan, paling penting, jangan kencing kawan si. Okay. Jom. Jangan lupa, tekan like, komen, share. Bagi ilmu ni sampai kat semua. Bye-bye. Siapa yang dah pandai tentang ilmu hutan, tak payahlah. Okay. Ni saya nak ajar satu lagi perkara tentang perimeter wire. Perimeter wire ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Lebih-lebih lagi, untuk kita punya keselamatan dan sebagai tanda kawasan kita. Okay. Tengok video ni. Okay. Perimeter wire ni, cuba tengok jarak saya dengan kemah. Perimeter wire ni kena buat dalam jarak 20 ke 30 langkah daripada kemah. Contoh ni kemah anda, anda kena buat satu wire dalam bulatan. Okay. So kemah anda duduk ke tengah-tengah. Kan? Cuba tengok ni demonstrasi saya. Katakanlah anda ikat satu di pokok ni. Kemudian anda bawa tali tu. Pastikan dia dekat depan. Bukan dekat belakang ni. Okay. Dia bersilang di depan. Kemudian anda bawa lagi ke depan. Okay. Kamera ikut. Sampai ke sini pun sama juga. Kat depan. Dan ni sampai lah ke ujung dan juga sampai lah kita buat satu bulatan penuh. Okay. Tengok tempat ni memang ada semak. Jadi waktu anda dah ikat tali ni anda kenalah clearkan sikit. Guna parang ke apa ke clearkan. Laluan dia tu. Supaya anda bayangkan kalau waktu malam touchlight tak ada gelap gelita anda dapat pegang tali ni anda tutup mata pun anda boleh jalan. Kalau anda tak ada tersadung atau telaga apa-apa. Okay. Dengan syarat kena clearkan lah ni. Ha. Faham tak cara buat penuh. Ini asas. Ini asas paling rendah. Pada yang beragama Islam kalau anda nak baca apa-apa doa ayat Quran ke dekat setiap simpulan ni terpulang pada anda lah. Terpulang. Kalau anda tak nak baca pun tak ada masalah. Kalau saya saya ada amalan-amalan saya setiap kali ikatan saya buat dekat pokok-pokok ni saya ada bacaan-bacaan tertentu daripada ayat Quran. Ha. Dapat tak satu ilmu daripada video ni bermanfaat sila tekan like komen share bagi ramai orang tahu perkara ni. Okay. Kita sambung pada video depan. Wow. ilmu yang sangat banyak sekali dan bagi saya karena saya itu jarang sekali ya guys ya berkemah di hutan biasanya dipikir pantai gitu kan dan saya mendapatkan ilmu yang sangat bagus sekali jadi ada kalanya kita itu mengecek bawah dulu setelah pandangan mata kita jauh apa tidak setelah itu kita melihat ke atas adakah sarang ataupun ranting-ranting dan disitu Masya Allah guys ya banyak pelajaran-pelajaran dan dan terutamanya ya mungkin yang banyak orang-orang itu banyak yang menyepelekan itu bab kencing bab kencing itu di hutan itu macam mana nah jadi Tuan Mejar Fitri ini sudah memberikan informasi kepada kita ilmu kepada kita guys ya dan juga yang terakhir tadi setelahnya memberi kawasan jadi ada talinya disitu guys sampul-sampul seperti itu dan ada amalan-amalan tersendiri ya insya Allah ya teman-teman dengan meminta pertolongan kepada Allah insya Allah aman dalam berkemahnya ya teman-teman oke itu saja video kali ini guys Masya Allah Jazakumullah Tuan Mejar Fitri ini ilmu yang sangat bermanfaat dan istilahnya budak-budak kena tahu macam nih guys ya supaya apa supaya anak-anak muda orang-orang yang suka camping macam itu dia boleh apa nama itu menyelamatkan diri setidaknya kita istilahnya tahu lah basic-basic daripada perkemah macam itu oke terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Pak Bin Ududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax